Saya ingin bicara soal Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Yang novelnya telah selesai saya tulis Dan sekarang sedang proses editing di penerbit Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Adalah seorang imam besar Masjidil Haram dari Mazhab Sabe'i Ahmad Khatib adalah orang koto tua Balai Gurah Ampe Angke Canduang Lahir pada tahun 1860 Naik haji 1871 dibawa oleh kakeknya orang koto gadang Ayahnya tentu orang koto gadang Khatib Dinagari Ayahnya Khatib Dinagari yaitu Khatib Itu agen kapal perjalanan haji ke Mekah Salah seorang paeteknya adalah ayah dari Haji Agus Salim Ahmad Khatib adalah satu-satunya orang Indonesia Yang menjadi imam besar di Masjidil Haram Yang banyak Youtubenya dibuat orang dan fotonya salah Karena menurut cucunya yang saya kontak di Medina Keluarganya tidak punya foto Ahmad Khatib Dengan demikian foto yang dipasang itu salah Nah di Google dibuat fotonya itu Ahmad Khatib Saya hanya menggali sejarah seorang ulama besar Yang murid-muridnya adalah ulama besar Ahmad Khatib Al Minangkabawi ini adalah salah satu tiang dari rumpun intelektual Minangkabawi Jadi pejuang-pejuang kemerdekaan itu Yang hebat-hebat itu Yang berasal dari Minangkabawi itu Jika tidak bersentuhan langsung dengan Ahmad Khatib Gurunya yang bersentuhan Misalnya Hatta Hatta setiap maghrib mengaji ke surau Jamil Jambeh Dia tinggal di Awadah Junkang Mengaji ke tengah sawah di bukit tinggi Coba baca biografi atau tulisan Hatta Jadi pengaruh ulama-ulama Minangkabawi yang ribuan orang Yang menolak ordonansi sekolah liar pada tahun 30-an misalnya Itu adalah murid-muridnya Anak dari Abdul Latif Khatib di Nagari ini Naik haji ke Mekah tahun 1871 Dia berangkat ke Mekah bersama kakek, ayah dan keluarganya dan pamannya Abdul Gani Abdul Gani adalah seorang pengusaha besar di Sumatera West Coast Di Sumatera Barat Nah di Sumatera West Coast itu Dialah pengusaha paling besar Bahkan di Sumatera Tengah Dia pedagang kopi Pengumpul kopi dari gudang-gudang kopi di Belanda di Minangkabawi Yang terbanyak gudangnya di Solo Kopi-kopi itu dikumpulkan di gudang besar dan gudang kecil Lalu dibawa ke Padang untuk diekspor Terbanyak ke Amerika Serikat Baru ke Belanda Mapamannya itulah yang membiayai pemberangkatan ke Mekah Dengan mencarter selantai kapal Dan setiap waktu sholat Penumpang kapal diberi hadiah Jadi 1871 itu Berangkat ke Mekah itu dari pelabuhan Bukan di Teluk Bayur Tapi dari Muaro naik kapal kecil Terus ke Sungai Pisang Di situ ada pelabuhan besar Baru berlayar ke Mekah Ke Jeddah Nah sampailah di Jeddah Sebenarnya sebelum ke Jeddah ada sebuah pulau kecil Tempat karantina Setelah zaman itu tahun 1900 Pulau karantina namanya Kamarin Tapi sebelumnya ada sebuah pulau kecil lagi Dekat Jeddah Tempat orang membersihkan diri Oleh Turki Usmani Baru ke Jeddah Dan baru naik ontar dua hari ke Mekah Di Mekah Abdul Ghani Membeli dua unit rumah Seharga 4,000 Mata uang Saudi Dia tinggal sementara di rumah Anak keturunan Sheikh Khalidi Sheikh Khalidi ini adalah Keturunan dari Simabu Tanah Datar Mengembang tarikat Enak Sabah dia Di Minangkabau Selama di Mekah Ahmad Katib Yang anak kecil itu Menamatkan Al-Quran Bersama Seorang temannya namanya Sulaiman Keturunan Minangkabau juga Dari Sheikh Khalidi Jadi Sheikh Ahmad Katib Berangkat ke Mekah Umur 11 tahun nih Sebabali umurnya 11 tahun Dan di Mekah Dia menamatkan Al-Quran Dia menjadi Hafiz Bisa mengerti maknanya Dan mengaji beberapa Persoalan Islam Kemudian ibunya bersurat Minta dia pulang kampung Lalu dia pulang Dia pulang setelah 4 tahun lebih Di situ Umur 15 tahun Dia pulang Di kampung Dia tiap hari Bermimpi Berada di Mekah Jadi Dia tidak konsentrasi di Ketua-Tua Maka dia pergi Berkelana kemana-mana Berkelana adalah Tangga Kutip ya Dia ke Ketua Gadang Dia ke Bukit Tinggi Main-main Dia ke Baso Pokoknya Tidak konsen dia di kampung Kemudian dia pergi Ke Padang Ke rumah pamannya Yang Jaksa di Padang Pamannya ini Masih ada keturunan Dengan Emil Salim sekarang Nah Jaksa di Padang Kantornya Di depan Taman Budaya Yang sekarang Menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara Ketika dia tinggal Di situ Sebuah kapal haji Yang mau ke Mekah Yang datang dari Batavia Berlabu di Sungai Pisang Ternyata Di dalamnya Ada gurunya Namanya Seh Said Satah Itu adalah guru Ahmad Katib Dan kapal itu Merapat di Padang Dan bertanya Dimanakah rumah muridnya Ahmad Katib Orang kemudian ragu Lalu dijelaskan Bahwa dia Pamannya ada namanya Jaksa di Padang Abdul Rahman Karena disebut Jaksa Maka Kemudian diantarlah Oleh orang Dari pelabuhan Ke rumah Jaksa ini Dan terkejutlah Seisi rumah Bahwa ada Seh dari Mekah Yang Sedang berdiri Di halaman Ahmad Katib Yang sedang di kamar Menghambur keluar Dan tahulah dia Bahwa yang datang Adalah gurunya Jadi mimpinya Selama ini Mau ke Mekah Sepertinya Segera saja Dia akan terjawab Lalu Yang bisa berbahasa Arab Di rumah itu Adalah gurunya itu Dan dia Maka dikisahkanlah Kepada gurunya Bahwa dia selama Dua tahun di kampung Tidak betah Dan ingin lagi Ke Mekah Kalau begitu Ya kita pergi Tapi tolong jelaskan Kepada Ayah Pak Man Dan keluarga saya Bahwa saya ingin ke Mekah Maka Maka dijelaskanlah Bahwa Saya minta Anak anda ini Diberikan kepada saya Untuk menjadi Ulmah besar Yang lain Biarkanlah dia Mengurus kehidupan Sehari-hari Di dunia ini Dan semua setuju Di bekalilah dia Untuk pergi ke Mekah Dan Ayahnya yang tadi Ke Mekah Dengan kakeknya Dan pamannya Abdul Gani Sudah menikah Di Mekah Ketika itu Ya Sudah menikah Dan ada uang Dititipkan sama Ibu tirinya itu Dan belum diambil Dan uang itu Dipakai nanti Untuk dia Hidup di Mekah Tetapi Bagaimana akal Kalau dia Berangkat ke Mekah Ibunya tidak ada Ibunya di Kota Tuwo Dekat Bukit Tinggi Kalau sekarang Ke Bukit Tinggi Padang 2,5 jam Dengan mobil Dalam kecepatan 60 km per jam Nah waktu itu Dengan Bendy Berapa kecepatannya Berapa lama Bisa sampai Kalau dipaksa Berangkat dengan Bendy Ke Bukit Tinggi Hari itu Jalan sudahlah buruk Malam tak bisa berjalan Sementara besok Kapal mesti berangkat Maka berangkatlah Amat Katib Ke pelabuhan Tetapi Sesampai di pelabuhan Datang utusan ayahnya Kamu tak boleh ke Mekah Tak usah Balik lagi Kata Amat Katib Tiket sudah dibeli Barang-barang saya Sudah naik Saya berangkat Bilang sama ayah Saya berangkat Pagi-pagi Dilarang ayahnya Dan disuruh utusan Menjeput Padahal kemarin Sudah diizinkannya Sudah dikasih belanja Jadi ada Pergolakan batin Keluarga Sepertinya Melarang anak kecil ini Untuk pergi ke Mekah Untuk apalagi ke Mekah Kemarin sudah Sekarang pergi lagi Tapi Sepertinya memang Panggilan hati Ahmad Katib Tidak bisa Dicegah Dan dia naik kapal Sepujuk surat Melayang ke Kota Tuo Dan surat itu Mohon izin Kepada ibunya Nah Nah sejak itu Dia tak pernah pulang lagi Nah dia sampai di Mekah Dia sudah bawa uang Dari kampung Ada uang juga Di ibu tirinya Dia sudah punya Dua unit rumah Dibilikan pamannya Kenapa dia punya Ibu tiri di Mekah Waktu berangkat Pertama ke Mekah Ayahnya Menikah di situ Alasannya Antara lain Karena dia sendirian Di situ bertahun-tahun Jadi Waktu dia berangkat pertama Kan sama kakek Sama paman Sama ayah Sama keluarga besar Termasuk para pembantu Berangkat Satu kapal Satu lantai Nah itu banyak uang Pamannya juga banyak uang Bahkan dibelikan dua rumah Seharga Rp4.000 Nah ketika Naik haji kedua Kan rumah itu disewakan Jadi ada uang Dan segala macam Untuk hidup disana Dia Belajar Hanya belajar saja Soal nafkah Tidak dipikirkan Untuk kedua kalinya Sampai di Mekah Belajar agama Pada Seh Usman Satah Said Satah Pokoknya Ulama-ulama Satah Seh Guru besar Profesor Di Masjidil Haram Dia punya Teman Sulaiman tadi Sulaiman ini Masih keturunan Minangkabau Darahnya Sulaiman ini Dijodohkan dengan Seorang gadis Anak Syih Al-Qurdi Maka Sang calon mertua Syih Al-Qurdi Yang punya toko buku Dirusuk Masjidil Haram Seorang bangsawan Seorang kaya Seorang ahli Al-Quran Senantiasa Bertemu dengan Sulaiman Untuk berdiskusi Dan menguji ilmunya Sulaiman Mengajak Ahmad Katib Dan dia Menyimak terus Tetapi Pertemuan-pertemuan itu Tidak membuat Calon Mertua ini Berbesar hati Dia melihat Sulaiman Kok tidak cocok ya Jadi menentu saya Temannya ini Pasih Diajak berdiskusi Bisa Dan ilmunya Dalam Maka dia Melirik Ahmad Katib Ahmad Katib Tentu Sungkan Tapi kemudian Singkat cerita Dialah yang dipilih Menikah dengan Anaknya Namanya Khadijah Dia mesti Membayar mahal Dan Uang sewa rumah Rp2,000 Piti Tak doh Kamu Kena cari Piti Rp2,000 Dia masih Kampuan Dia Jauh Di sana Tak usah Engkau pikirkan Kata Paman Khadijah Sehari sebelum Menikah Datanglah Adik-adik Si Al-Qurdi Menemui Ahmad Katib Memberi uang Rp2,000 Seribu 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 Untuk Sewa rumah Dia akan Menikah dengan Khadijah Tapi mesti Melamar Caranya Kau buat Sulat Ramaran Kata Calon Mertuanya Nanti saya ACC Dibuatlah Surat Alaman CC Setujui Setelah Disetujui Kau antarkan Surat ini Ke Umu Saliha Umu Saliha Ini adalah Ibu Dari Sulaiman Sulaiman Dan dia Tinggal Di rumah Umu Saliha Ini Jadi dia Ngekos Disitu Ya Tidak Bayar Si Maka Umu Saliha Mengamuk Jatah Anaknya Diambil Oleh Ahmad Katib Maka Dia usir Kupotong Lehermu Jangan Kupotong Kakimu Jangan Datang Datang Lagi Kesini Orang Hina Dan Ahmad Katib Pun Pergi Nah Kenapa Umu Saliha Marah Karena Khadijah Itu Semestinya Menjadi Menantunya Untuk Sulaiman Kawan Akrab Ahmad Katib Tapi Jodoh Kan Takkan Kemana Pemuka Pemuka Mekah Bertanya Kepada Ulama Ini Kenapa Kau Jodohkan Ia Dengan Orang Jawi Orang Hindia Belanda Ini Disitu Disebut Orang Jawa Dan Dibaca Jawi Yang Memakan Belut Dan Tidak Bisa Berbah Arab Jikapun Bisa Dia Baru Bisa Berbahasa Arab Ketika Sudah Disini Jawabannya Mengutip Hadis Nabi Jawabannya Mengatakan Antara lain Begini Kan Jodoh Itu Tidak Semestinya Begitu Kalau Orangnya Baik Dan Seterusnya Dia Baik Ilmunya Dalam Hapal 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 Al-Quran Dan Kajinya Juga Dalam Orangnya Baik Ada Masalah Dan Kemudian Diterima Nikahlah Mereka Dapat Uang Mahal Rp2.000 Dan Mereka Kemudian Tinggal Di rumah Yang Tadi Dibeli Pamannya Rumah Besar Itu Dekat Masjid Haram Tinggal Dia Disitu Bersama Istrinya Khadijah Dan Dia Terus Belajar Keilmuannya Di Masjid Haram Ada Dua Persi Pertama Dia Menjadi Imam Di rumah Mufti Mekah Gubernur Mekah Dibawa oleh Mertuanya Dan Bacaan Imam Salah Dan Diluruskan Oleh Ahmad Katib Sehingga Dia Dipercaya Menjadi Guru Dan Imam Di Masjid Haram Oke Persi Yang lain Tidak Begitu Yang Manapun Yang Benar Yang Pasti Ahmad Katib Telah Menjadi Dosen Dan Imam Di Masjid Haram Dengan Gaji Terbesar Dibanding Imam Lainnya Tapi Kemudian Diturunkan Karena Baru Jadi Imam Gajinya Besar Pula Diprotes Alimam Lain Jadi Di Masjid Haram Ada Protes Juga Jadi Kalau Ada Rakyat Indonesia Protes Sekarang Biasa Di Masjid Haram Ada Protes Apulai Di Indonesia Kemudian Turun Tapi Tak Turun Betul Nah Beliau Belajar Matematika Aljabar Jadi Kalau Ada Orang Belajar Matematika Belajar Astronomi Itu Bukan Ilmu Dunia Itu Ilmu Agama Contohnya Ahmad Katib Belajar Ilmu Falak Ilmu Falak Itu Kan Ilmu Bintang Bintang Ya Rasi Bintang Dan Segala Macam Belajar Matematik Belajar Aljabar Sinus Kosinus Dan Semua Seluk-beluk Tentang Matematika Dipelajari Maka Ahmad Katib Adalah Ahli Matematika Dia Ahli Fikih Ahli Nahu Ahli Saraf Ahli Al-Quran Ahli Fisika Ahli Ukur Tanah Jadi Jarak Antara Jeddah Dan Mekah Itu Berapa Bolehkah Salat Di Kasar Tidak Dia Jawab Dia Pergi Ke Kantor Telegram Berapa Eh Kantor Wali Kota Dulu Berapa Jarak Jeddah Dan Mekah Mengah Kamali Tanya 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 Telegram Situ Ada Ukurannya Pergi Dia Kesana Dia Tanya Diberi Penjelasan Maka Dibuatlah Kitab Untuk Jeddah Dan Mekah Tidak Tentu Salat Kasar Karena Jaraknya Seperti Itu Semua Ilmu Agama Dia Pelajari Dan Murid Pertamanya Adalah Abdul Sakur Tahir Jalaluddin Tahir Jalaluddin Adalah Bapak Astronomi Melayu Yang Meninggal Di Penang Dan Dibuatkan Laboratorium Di situ Itu Adik Sepukunya Anak Bibinya Yang Yatim Apa Sumbangan Ahmad Katib Al Minangkabawi Terhadap Kampungnya Dan Kapan Nama Itu Dipakai Kan Beliau Hanya Di Mekah Nama Kecilnya Ahmad Katib Kok Tiba-tiba Saya Ahmad Katib Al Minangkabawi Dan Apa Sumbangnya Terhadap Indonesia Dia Hanya Ada Di Mekah Sumbangan Itu Tidak Perlu Dengan Fisik Pertama Ahmad Katib Telah Menulis 49 Kitab Dan Lebih Dari Separo Atau 80% Kitab Itu Menjawab Pertanyaan Yang Datang Dari Indonesia Misalnya Kemudian Pertanyaan Bagaimana Hati Awarisan Dia Buat Kitab Bagaimana Dengan Tarekat Dia Buat Kitab Bagaimana Dengan Waktu Dia Buat Kitab Bagaimana Bolehkah Kita Hormat Kratu Belanda Dia Buat Kitab Benarkah Apa Yang Dikatakan Belanda Bahwa Isra' Mirat Itu Sebenarnya Tidak Ada Dia Buat Kitab Semua Pertanyaan Orang Melayu Malaysia Singapura Apalagi Minangkabau Dia Buat Kitab Ibunya Bertanya Baacaro Sembayang Nambatua Dia Buat Kitab Semua Persoalan Dia Jawab Dengan Kitab Dan Dicetak Di Mesir Dan Kemudian Diperbanyak Di Mekah Dan Kitab Kitab Itu Dibagikan Kepada Muridnya Bolehkah Serikat Islam Itu Ada Di Indonesia Dijelaskan Oleh Muridnya Tidak Boleh Muridnya Hasim Asari Dia Jelaskan Lagi Serikat Islam Itu Boleh Itu Kan Untuk Beribadah Untuk Mempekuat Persatuan Indonesia Persatuan Umat Dia Jelaskan Kita Jangan Tunduk Kepada Penjajah Kafir Dia Jelaskan Bagaimana Menghitung Bulan Dia Jelaskan Dengan Kitab Semua Penjelasan Dengan Kitab Itu Dipelajari Di Indonesia Dan Perdebatan Yang Paling Hebat Dengan Kitab Kitab Dia Adalah Soal Tarikat Sepuluh Tahun Berdebat Dengan Seh Saat Mungka Perdebakan Tarikat Antara Satria Naksabandia Yang Menurut Seh Ahmad Katib Telah Banyak Ditambah Tidak Murni Lagi Seperti Tarikat Itu Sendiri Waktu Itu Kan Memang Banyak Persoalan Keagamaan Di Minangkabau Yang Ditambah Tambah Kadang-kadang Bercampur Dengan Pengaruh Hindu Nah Ahmad Katib Menjelaskan Begini Yang Benar Soal Harta Warisan Soal Paham Tua Dan Muda Soal Harta Pusaka Tinggi Dan Pusaka Rendah Dia Jelaskan Kemudian Dipertegas Melalui Sebuah Keputusan Para Ulama Minangkabau Tahun 1914 Dan 1954 Di Bukit Tinggi Itulah Yang Dianud Hari Ini Oleh Orang Minangkabau Dua Murid Yang Paling Hebat Adalah Ahmad Dahlan Yang Mendirikan Muhammad Dia Dan Seh Hasim Asari Ahmad Katib Sumbang Yang Lain Adalah Menjernih Menjernihkan Pertengkaran Dua Masjid Di Palembang Ada Masjid Lama Dibakar Oleh Belanda Kemudian Dibangun Kembali Oleh Belanda Karena Rakyat Protes 1882 Perang Itu Di Palembang Tak Lama Kemudian Berdiri Sebuah Masjid Lagi Sekitar Jaraknya Satu Sampai Dua Kilo Dari Masjid Lama Maka Seorang Ulama Dari Batavia Menulis Bahwa Tidak Boleh Solat Jumat Di Dua Masjid Di Satu Kota Tak Boleh Jelaskan Oleh Ahmad Katib Boleh Masjid Jaraknya Jauh Kemudian Ada Masjid Umat Bertambah Tapi Tetap Saja Tidak Boleh Sampai Kemudian Ulama Itu Meninggal Dan Penjelasan Ahmad Katib Menjadi Menjadi Benar Dua Masjid Di Palembang Selesai Oleh Penjelasan Yang Akurat Dari Ahmad Katib Kasus Yang Sama Terjadi Di Sebuah Kota Lain Di Kalimantan Apalagi Yang Dijelas Oleh Ahmad Katib Yaitu Tentang Perjuangan Merebut Kemerdekaan Melalui Kitab Juga Bahkan Tadi Saya Sebut Perdebatan Paling Hebat Soal Tarekat 10 Tahun Berbalas-balasan Dengan Kitab-kitab Masing-masing Itu Sampai Sekarang Kitabnya Masih Ada Saya Bisa Saya Pastikan Saya Satu-satunya Sampai 6 bulan Lalu Yang Punya 45 Kitab Ahmad Katib Karena Saya Dikasih Oleh Cucunya Oleh Cicitnya Dan Saya Sebar Kepada Sarjana Sarjana Islam Dan Ulama Di Sumater Barat Kitab-kitab Saya Ahmad Katib Yang Jumlahnya 45 Salah Satu Salah Satu Kitabnya Tentang Autobiografi Sudah Diterjemahkan Oleh Sarjana Islam Dan Sudah Diterbitkan Oleh Anggun Adik Kita Yang Di Yogyakarta Autobiografi Ahmad Katib Nah Lalu Kenapa Namanya Ahmad Katib Al-Minang Kabawi Di Dalam Kitab-kitabnya Dia Menyebutkan Bahwa Dia Adalah Ahmad Katib Al-Minang Kabawi Itu Untuk Memberikan Penjelasan Kepada Kalayak Bahwa Saya Orang Minang Kepada Anaknya Dia Sebutkan Dalam Autografinya Kita Ini Punya Kewarga Negaraan Yang Berbeda Jadi Dia Mengakui Bahwa Dia Orang Minang Kabau Yang Kedua Ada Yang Menyebut Ahmad Katib Tidak Mau Pulang Termasuk Muridnya Yang Paling Keren Adalah Karim Amrullah Ayah Buya Hamkah Tetapi Dalam Sejarah Pasti Ditulis Disitu Bahwa Dia Tidak Mau Pulang Ketika Karim Amrullah Bertanya Ini Adalah Bertanya Kenapa Tidak Mau Pulang Ahmad Katib Tidak Menjawab Mukanya Masam Itu Saja Tetapi Dalam Autobiografinya Dia Sebutkan Dia Mau Pulang Ketika Istrinya Khadijah Meninggal Dunia Dengan Demikian Ahmad Katib Tidak Hanya Berpengaruh Dan Tidak Hanya Menyumbang Pikiran Ide Dan Ilmunya Kepada Indonesia Kepada Minangkabau Tetapi Juga Ke Indonesia Singapur Malaysia Brunei Thailand Dan Negara Negara Di Hijaz Seorang Penulis Dari Malaysia Mardofa Namanya Bukunya Tebal Menjuluki Ahmad Katib Adalah Bintang Di Langit Hijaz Dia Mendapat Penghargaan Dari Turki Usmani Mendapat Gaji Dari Masjid Al-Haram Dan Dia Adalah Ulama Yang Membuat Fatwa Fatwa Tentang Masjid Sepai Sampai Disah Dan Disahkan oleh Kegunur Bekah Nah Di Zaman Ahmad Katib Ini Mimbar Ada Empat Mimbar Masjid Sepai Hanapi Hanbali Dan Maliki Di Empat Sudut Masjid Kalau kita lihat foto-foto lama terutama foto yang dibuat oleh Muhammad Siddiq Orang yang pertama memoto Masjidil Haram dari Mesir Itu kelihatan bangunan yang empat itu Jadi khutbahnya berganti-ganti, solatnya berganti-ganti kecuali solat maghrib Waktunya singkat Dan biasanya yang terbanyak itu adalah amum dari mazhab Sapi Belakangan di Saudi Arabia sekarang adalah penganut Zahab Hanbali Bukan lagi Zahab Hanbali Zahab Hanbali itu banyak dipakai di Asia Terutama Asia Tenggara Nah, pengaruh si Ahmad Khatib itu bukan sepi Dipergunjingkan juga Bahkan dia dilempar, pernah dilempar dengan batu Lampunya, lampu itu kalentera Oleh ulama Mekah juga, punya pecah Itu bisa dibaca dalam buku Karim Amrullah Jadi, di Masjidil Haram Ada juga periksi-periksi Tetapi karena mertuanya adalah singa penjaga Maka Ahmad Khatib tidak bisa diganggu Dan kemudian Dia sendiri sebenarnya sudah mempunyai pengaruh yang luas Di kota suci itu Jadi, ada image sebelum ini Ahmad Khatib di Minangkabau agak dilupakan karena persoalan pusaka tinggi, pusaka rendah Dan garis keturunan Yang sebenarnya itu merupakan dialek biasa dalam percaturan dinamika intelektual Minangkabau Biasa saja Sangat biasa Kemudian saja biasa Diperbincangkan Nah, belakangan sejak era tahun 2000-an Ahmad Khatib mulai menjulang lagi Diingat lagi Dan anak-anaknya itu menjadi orang-orang terkemukah Dan orang-orang yang berhasil Jadi, Ahmad Khatib Al-Minangkabaui meninggalkan warisan yang banyak Cuma satu yang belum digarap Jika para ulama seperti Hamka meninggalkan buku-buku dan menghidupi kita dengan royaltinya Buku saya Ahmad Khatib mestinya diterjemahkan dan diterbitkan Mestinya disponsori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Yang jumlahnya 45 buku Satu diantaranya sudah diterbitkan oleh penerbit orang awak di Yogyakarta Tinggal 44 lagi Kita tunggu siapa yang akan memulainya Tapi, tunggu dulu novel saya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabaui Yang sebentar lagi akan terbit Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa apa? Yang penting, hati dan berian adalah apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!